Intro Hai Millenials, kita jumpa lagi ya pastinya hanya di Items Informasi ke teman-teman Millenials Bersama Nuka Zita yang nemenin kalian semua 30 menit ke depan Dan pastinya hanya di Mata Millenial Indonesia TV Matanya Indonesia Guys gimana kabar kalian hari ini? Puasanya lancar, mudah-mudahan kedoin puasanya kita semua lancar sampai buka nanti ya Dan ingat kalau lagi kegiatan di luar rumah, protokol kesehatannya tetap dijaga Karena memang kita masih ada di kondisi COVID-19 nih Jangan lupa bawa maskernya, terus harus bawa kemana-mana hand sanitizer Kalau gak ketemu air bersih untuk cuci tangan, terus bawa Eh menjaga jarak juga tetap ya Jangan deket-deketan, jangan dempet-dempetan lagi bulan puasa Bukan muhrim juga, eh gitu Nah terus mengurangi kerumunan juga iya Ya kan mengurangi mobilitas Kalau memang kalian kira-kira gak usah gak penting-penting banget Gak usah keluar rumah, ini juga lagi puasa kan Biar kita nih khusyuk gitu ibadahnya bulan puasa Oke dan di item seperti biasa Nuka ini bakal ngasih kalian informasi-informasi yang menarik Terus bermanfaat untuk kalian dan pastinya kita akan bahas soal Indonesia Gak jauh-jauh dari Indonesia ya guys ya Dan episode kali ini kita mau bahas tentang flora Flora endemik yang ada di Indonesia Nah flora endemik ini apa sih? Mungkin banyak kalian yang masih bingung kenapa disebutnya dengan endemik Jadi flora endemik ini adalah spesies tumbuhan Yang tumbuh secara alami di wilayah tertentu Dan tidak dapat ditemukan di wilayah lainnya Jadi bisa dibilang kayak ciri khasnya kali ya Dan Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat endemik yang tinggi Umumnya flora endemik ini berjumlah tidak terlalu banyak Dan cukup susah untuk dibudidayakan di luar wilayah habitatnya Jadi oleh sebab itu persebaran flora endemik di muka bumi ini berbeda-beda nih Millenials antara satu wilayah dengan wilayah lainnya Dan berikut ini ada terdapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi Persebaran dari flora endemik tersebut Yang pertama yaitu ada faktor iklim nih Iklim ini kan berbeda ya di berbagai wilayah Yang juga pastinya bisa mempengaruhi jenis tumbuhan yang mampu hidup di masing-masing wilayah Misalnya ada pohon kaktus Lebih tepatnya dia ini bisa hidup di daerah gurun yang bercura hujan reda Tapi pohon kayu keras lebih cocok menempati daerah tropis Yang selanjutnya ada tanah Ini faktor tanah ini juga penting banget ya Karena unsur-unsur kimia yang ada di tanah ini diperlukan bagi pertumbuhan flora dunia Dan juga kesuburan tanah ini berlainan nih di satu tempat dengan tempat yang lain Jadi inilah yang membuat jenis dan keaneka ragaman flora berlainan di berbagai wilayah Terus selanjutnya ada faktor suhu Jadi flora atau tanaman ini akan beradaptasi dengan suhu lingkungan fisiknya Jadi kebanyakan tidak mampu hidup pada suhu ekstrim yang terlalu panas banget Atau dingin banget itu tanaman biasanya gak bisa Jadi keduanya nih harus mudah hidup dan menetap pada wilayah yang memang suhu udaranya masih bisa diadaptasi Dan selanjutnya ini ada faktor kelembapan udara dan curah hujan Kalau kelembapan udara ini berkaitan dengan banyaknya uap air dalam udara ya guys Jadi bagi tumbuhan air ini pastinya sangat-sangat membantu distribusi zat hara Yang selanjutnya ini ada faktor dari sinar matahari juga Karena di setiap wilayah ini kan pastinya akan diterangi sinar matahari setiap hari Tapi enggak semua wilayah karena kita ada musim hujan Nah hal ini kan mempengaruhi nih jenis tumbuhan yang hidup di suatu wilayah Dan pada wilayah tropis tumbuhan berdaun hijau ini biasanya lebih mudah tumbuh Karena diperlukan dalam proses fotosintesis Selanjutnya ada faktor angin juga yang mempengaruhi ini Salah satu kegunaan angin yaitu pembentukan karbon dioksida Lalu pemindah uap air dan kelembapan dari satu tempat ke tempat yang lain Angin juga turut berperan sebagai penyebaran bagi tumbuhan yang memiliki biji-bijian yang akan tumbuh di wilayah lainnya Nah itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi oleh flora-flora ya Maksudnya mereka bisa tumbuh di satu wilayah itu faktornya tadi Dan kita juga akan menelisik lagi nih mengenal penyebab dibalik ancaman Kenapa sih tumbuhan ini bisa cepat punah yang ada di Indonesia Jadi kalau kita berbicara kepunahan ini tidak hanya mengancam satwa di Indonesia Tapi juga berbagai jenis tumbuhannya ya milenials Sebagai generasi penerus bangsa nih memang nih kayaknya kita udah harus deh Udah waktunya kita mengetahui kenapa sih gitu Ini banyak tumbuhan-tumbuhan di Indonesia yang juga terancam kepunahan Nah ini tujuannya agar kita dapat mengantisipasi atau melakukan gerakan perubahan Agar alam di negeri kita ini tetap lestari tanpa adanya kepunahan pada berbagai jenis flora kita Dan kalau dilansir dari ini kita ngambil informasinya dari semarangkota.go.id ya guys Ini mereka menyampaikan bahwa beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan dan keberadaan tanaman di hutan Indonesia Faktor yang pertama ini ada alifungsi lahan Ini menyebabkan mungkin banyak juga nih tanaman-tanaman di Indonesia akhirnya punah Dan sebagai pemenuh keperluan perkebunan, pertanian, terus perumahan, terus pembangunan infrastruktur Telah terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia kita tahu Dan adanya alifungsi lahan ini pastinya dong akan mempengaruhi habitat tanaman Indonesia yang menurun setiap harinya nih Akibatnya jadinya tumbuhan mengalami krisis lahan yang menyebabkan kepunahan Yalah kalau hutan-hutan kita aja di Indonesia udah banyak yang ditebak untuk illegal logging Terus gimana dong gak punah tanamannya? Oke jangan ya guys ya Selanjutnya ada faktor pencemaran ekosistem Nah kalau kita ngomong pencemaran ekosistem ini bisa dilihat dari misalkan limbah industri Baik yang ada di udara, air, dan juga darat yang masih sering banget terjadi nih Kemudian ada bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami Juga berperan sebagai penyebab kepunahan tumbuhan di Indonesia Maka dari itu udah saatnya ya Nih sekarang kita nih seharusnya nih bagi perusahaan-perusahaan bersikap bijak dong gitu kan Kalian boleh membangun perusahaan tapi limbah kalian juga diolahnya dengan baik Biar tidak mencemari lingkungan sekitar apalagi alam kita Dan selanjutnya yang tadi Nuka juga udah bilang Faktor dari penebangan liar atau illegal logging Tingginya permintaan kayu di Indonesia ini memang membuat banyak pihak nih jadinya bodo amat Jadi lalai, jadi gak peduli gitu Mereka nih melakukan penebangan pohon secara liar Tanpa menanam kembali nih tumbuhan-tumbuhan tersebut Sehingga menjadinya tumbuhan di Indonesia kian berkurang drastis setiap harinya ya guys Jadi selain berbahaya bagi kelestarian tumbuhan Kegiatan penebangan liar ini juga dapat menimbulkan resiko bencana alam Seperti banjir dan tanah longsor Nah dipikirin lagi nih ya kan Kalian boleh menebang hutan tapi ditanam kembali Jangan nanti kalau udah banjir marah-marah ke pemerintah Karena sebenarnya kesalahan ada di diri kita masing-masing Karena gak menjaga alam kita dengan baik Terus ada faktor berikutnya juga Ini adalah penggunaan pesticida secara berlebihan Jadi penggunaan pesticida bagi tanaman itu Tentu sudah tidak terdengar asing bagi masyarakat ya Akan tetapi kalau pesticida anorganik digunakan secara berlebihan Ini justru dapat menimbulkan kepunahan bagi tanaman Hal ini disebabkan karena pesticida kimia dapat menyebabkan pencemaran tanah Terus bisa merusak kualitas tanaman Serta jadinya bisa mengganggu siklus rantai makanan Nah setelah mengenal penyebab dibalik ancaman kepunahan tumbuhan di Indonesia Sudah sewajibnya nih untuk kita dapat lebih menjaga lingkungan Terutama bagi keberlangsungan hidup flora di tanah air kita yang tercinta ini Jadi mulai lah dari sekarang nih kita harus saling mengingatkan ya Dan juga menjaga agar lingkungan kita tetap lestari Jadinya nanti anak cucu kita bisa menikmati tanaman atau tumbuhan khas Indonesia yang gak punah Kalau sekarang udah banyak kita lihat tumbuhan-tumbuhan sebenarnya yang menjadi ciri khas asli Indonesia Terus sekarang udah gak ada alias sudah punah Nah ini jangan sampai terjadi ya Karena apalagi kita tahu gitu kan hutan-hutan Misalkan sebut aja contohnya yang ada di Kalimantan Itu banyak banget yang dijadikan illegal logging Itu jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari Kita akan masih bahas lagi tentang tumbuhan-tumbuhan endemik yang ada di Indonesia Untuk kalian jangan kemana-mana ya tetap stay tune di Items informasi ke teman-teman Millennials Hai Millennials kita balik lagi masih di Items informasi ke teman-teman Millennials Masih sama Duka Azita disini yang masih setia nemenin kalian semua Memberikan informasi yang menarik dan juga bermanfaat tentang tumbuhan ekosistem yang ada di Indonesia Tadi kan kita udah bahas di segmen pertama apa sih itu tumbuhan ekosistem Ternyata memang tumbuhan yang hidupnya hanya di habitatnya aja atau di wilayah tertentu Dan dia gak bisa hidup kalau di luar habitatnya Dan kita juga tadi udah bahas soal faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sih banyak tumbuhan di Indonesia yang punah Jadi faktornya tadi udah dari illegal logging, udara, iklim itu mempengaruhi semuanya Dan sekarang kita mau membahas soal tumbuhan-tumbuhan endemik di Indonesia Ada tumbuhan apa aja sih yang menjadi tumbuhan endemik ya kan Pertama ini ada anggrek hitam Nah anggrek yang biasa memang kita kenal umumnya berwarna tuh ungu, putih Bahkan ada yang warna pink dan itu warnanya cantik-cantik ya Tapi ini ada yang gak kalah menariknya Karena di Indonesia kita punya jenis anggrek yang bisa dibilang cukup unik dan berbeda dari kedua warna Atau warna-warna anggrek pada umumnya Yakni kita punya anggrek hitam milenials Ada dua jenis nih anggrek hitam yang ada di Indonesia Yang pertama ada anggrek hitam khas Kalimantan dan ada anggrek hitam Papua Walau keduanya ini bisa dibilang dinamai anggrek hitam Baik anggrek hitam Kalimantan dan Papua ini punya bentuk yang berbeda jadi gak sama Anggrek hitam di Kalimantan ini memiliki helai bunga berwarna hijau dan bunganya yang berwarna hitam Sedangkan kalau anggrek hitam Papua memiliki helai bunga berwarna hitam pekat dengan putih bunga yang berwarna cerah tapinya Nah kalau untuk membudidayakan anggrek hitam Kalimantan ini bisa dibilang cukup mudah dalam perawatannya Sama seperti anggrek-anggrek pada umumnya ya guys Dan kalau sementara penanaman dan pembudidayaan anggrek hitam Papua ini jauh lebih sulit dan lebih rentan gagal karena memang harus membutuhkan keahlian tingkat tinggi Kalau dilihat dari secara populasi di alam liar populasi anggrek hitam di Papua ini lebih langka dan pastinya memang sudah sangat jarang ditemukan di alam liar dibandingkan dengan anggrek hitam Kalimantan Anggrek hitam Papua ini sudah ditetapkan sebagai tanaman yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia Semoga anggrek hitam di Kalimantan maupun di Papua bisa terus tumbuh ya di Indonesia dan gak usah punah Amin gitu Nah selanjutnya kita punya tumbuhan dengan nama Rafflesia Arnoldi Dan Rafflesia Arnoldi ini pertama ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Yosef Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Rafflesia sehingga tumbuhan ini diberi nama sesuai sejarah penemunya yakni penggabungan antara Rafflesia dan Arnoldi Nah disini terdapat 33 spesies Rafflesia di dunia dan 14 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia dimana 11 jenis tumbuh di Pulau Sumatera Dan Rafflesia Arnoldi ini memiliki satu bunga terdiri dari 5 kelopak besar ya Tebal dan kasar yang berwarna orange dan juga merah cerah pekat dan berbintik-bintik berwarna putih Pada saat kalau bunga ini mekar milenials diameternya ini bisa mencapai 70-110 cm dengan tinggi mencapai 50 cm Padma raksaksa atau Rafflesia Arnoldi ini merupakan tumbuhan parasit obligat nih Yang biasanya memang tumbuh pada batang liana yaitu tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma Dan spesies Rafflesia yang lainnya juga memiliki inang yang sama Jadi apabila inangnya mati nanti maka Rafflesia juga akan mati Dan kuncup-kuncup bunga yang terbentuk di sepanjang selah-selah batang dengan masa pertumbuhan bunga Ini dapat memakan waktu sampai 9 bulan dan masa mekar sekitar 5-7 hari Kemudian bunga Rafflesia akan layu dan mati memang seperti itu siklusnya ya Dan tingginya laju deforestasi atau kebakaran hutan ini juga serta makin menurunnya area hutan alam di Indonesia Menjadi ancaman serius nih bagi kelestarian spesies Rafflesia di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera Selain itu ancaman ini juga datang dari ketidakpahaman masyarakat biasanya Tentang Rafflesia yang memicu tindakan pengerusakan Maupun pengambilan putik bunga Rafflesia untuk dimanfaatkan sebagai obat tradisional Dan ini bisa dibilang merupakan ancaman tersendiri ya Yang mempercepat laju kepunahan padahal Kalau kita lihat tanaman Rafflesia ini tidak terbukti untuk memberikan manfaat kesehatan Dan for your info guys Kalau tanaman Rafflesia ini memang pas lagi mekar-mekarnya itu jangan kita pegang Karena memang nanti dia bisa langsung layu atau mati gitu Nah selanjutnya ini ada bunga bangkai atau dalam bahasa latin disebut Amorpopal Lus Titanium Dan ini sudah sangat terkenal di masyarakat Indonesia ya Karena memang bunga bangkai ini memiliki bentuk yang besar Dan juga aroma yang berbeda dengan bunga pada umumnya Kalau bunga kan biasanya wangi gitu Dan ini baunya agak-agak bau bangkai makanya dikasih nama bunga bangkai Tapi bunga bangkai ini termasuk ke dalam keluarga Aresia Atau talas-talasan dan merupakan tanaman endemik yang berasal dari Sumatera Dan bunga bangkai ini pertama kali ditemukan oleh Odoardo Becari Seorang alibotani dari Italia pada tahun 1878 Ia menemukan tumbuhan ini di sekitar air terjun lembah anai Sumatera Barat Dan bunga bangkai hanya bisa ditemukan pada hutan tropis Flora ini biasanya memang tumbuh pada tempat yang subur Dengan lahan dipenuhi oleh serasa Serasa apa sih? Nah serasa ini merupakan salah satu sumber bahan organik tanah Yang merupakan ranting dan daun Bekas pangkasan yang dapat dijadikan pupuk Serasa tersebut memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan mikroiklim Habitat dan mencegah evaporasi tanah Dengan kata lain bunga bangkai ini menyukai daerah-daerah yang lembab ya milenial Dan pastinya memiliki banyak kandungan air Di habitat aslinya keberadaan bunga bangkai ini mulai terancam sayangnya Hal tersebut karena memang banyak banget tangan-tangan jahil manusia yang mengambil bagian bunga ini nih Salah satunya bagian umbi untuk nantinya dijual Biasaan deh orang Indonesia Atau jangan dong ini kan bunga langka harus kita rawat, harus kita jaga gitu ya Jadi memang ini lain seperti tangkai daun atau batang semu anaknya juga udah mulai dijual Selain tadi umbinya gitu sebagai tanaman hias Ada lagi gitu loh bisa dijual tanaman hias miris deh Dan ada fun fact menarik nih untuk kalian Rafflesia Arnoldi dan bunga bangkai adalah dua tanaman yang berbeda Karena memang kebanyakan orang Indonesia menganggap Rafflesia Arnoldi ya itu bunga bangkai Padahal mereka berdua itu jenis tanaman yang sangat berbeda Kalau Rafflesia Arnoldi kan tadi bentuknya melebar Nah kalau bunga bangkai dia manjang guys gitu Jadi ada untuk kuncup gitu lah ke atas Jangan kalau bunga Rafflesia ini kan kedua tanamannya berbeda Tapi memiliki aromanya memang mungkin sama gitu kan Baunya agak-agak mirip gitu Tapi mereka berbeda, dua-duanya berbeda ya guys gitu Dan sayangnya kedua tanaman ini jangan sampai dirusak Nanti jadinya kita gak bisa lihat lagi di hari depan gitu Dan julukan bunga bangkai kadang-kadang nih ada di kedua bunga ini Tapi sebenarnya hanya disematkan untuk tanaman dengan nama latin Amorpopallus titanium aja Bukan di Rafflesia Arnoldi ya gitu Oke selanjutnya kita punya tanaman endemik lainnya khas Indonesia Yaitu ada Edelweiss Jawa Kalau berbicara tentang bunga Edelweiss Jawa Ini pertama kali ditemukan di lereng gunung gede Jawa Barat Indonesia Oleh ilmuwan asal Jerman bernama Kaspar George Kahr Brainworth Namanya udah susah ya guys ya kalau nukah salah mohon maaf Dan ini diteliti lebih lanjut oleh Kahr Heinrich Schultz pada tahun 18-19 Nama Edelweiss berasal dari bahasa Jerman sebenarnya Edel yang artinya mulia dan weiss artinya putih Jadi bunga Edelweiss ini mampu hidup di atas tanah yang tandus Dan tumbuhan pelopor bagi tanah vulkanik muda di pegunungan Bunga-bunga Edelweiss juga tumbuh saat musim hujan berakhir Saat sinar matahari sedang intensif banget Dan diantara April biasanya sampai bulan September ya milenius Jadi kalau udah mekar biasanya bunga ini banyak didatangi oleh sekitar 300an lebih jenis terangga Bisa dari kupu-kupu, terus lalat, kutu, lebah dan lain-lainnya Dan bunga Edelweiss Jawa ini biasanya juga tumbuh di tempat dengan ketinggian kira-kira 2000 meter di atas permukaan laut Atau MDPL ke atas tergantung dengan suhu udara dan juga kelembapan di udara di sekitar Dan bunga Edelweiss juga dijuluki sebagai bunga abadi Dan bunga ini mengandung hormon etilen yang ternyata bisa mencegah kerontokan kelopak bunga Jadi dengan hormon itulah Edelweiss dapat mekar dan bertahan hingga 10 tahun lamanya bahkan lebih Karena disebut sebagai bunga abadi, Edelweiss juga sering dipetik nih untuk dijadikan souvenir atau kenangan-kenangan Dan dibawa turun oleh para pendaki, ini kesel didengarnya Padahal ini sebenarnya ya, Edelweiss ini tuh udah dilarang banget milenials Nggak boleh dipetik karena memang dikhawatirkan tanaman ini akan punah Dan populasi bunga Edelweiss Jawa juga nih sebenarnya kan dilindungi Lagian kalau kalian petik itu bunga Edelweiss, bunga itu akan mati langsung gitu Karena dia nggak bisa bertahan gitu Jadi bagi yang suka daki gunung terus tiba-tiba lihat ada bunga Edelweiss Jangan dicabut ya guys, jangan diambil dibawa pulang, jangan-jangan Karena itu nggak baik juga, jadi biar populasinya mereka akan tetap panjang di Indonesia Ya itu tadi, kita masih akan bahas tentang tanaman-tanaman endemik lain yang ada di Indonesia Tapi kita harus break dulu, tahan, Nuka akan balik lagi nantinya Jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenials Hai milenials, kita balik lagi masih di Items, informasi ke teman-teman milenials Dan masih sama Nuka Azita di sini yang masih setia nemenin kalian semua Dengan informasi yang menarik dan juga bermanfaat tentang tanaman endemik Atau tumbuhan yang menjadi khasnya Indonesia Kalau tadi kan kita udah bahas ada amrek hitam Terus ada bunga rafflesi Arnoldi, bunga bangkai gitu kan dan yang lain-lainnya Dan kita masih punya lagi nih beberapa jenis tumbuhan endemik khas Indonesia Ada apa? Dan yang selanjutnya kita punya tanaman atau tumbuhan dengan nama daun payung Ini bukan payung ya guys namanya aja daun payung Tapi gak tau deh bentuknya kayak gimana kira-kira Kalian udah ada yang pernah lihat? Nah kalau daun payung ini merupakan daun raksasa Yang berukuran mencapai 6 meter yang dapat ditemukan di daerah Sumatera Utara Nah bila dilihat sekilas daun payung ini seolah hanya terdiri dari daun tanpa penopang batang Ini karena memang ukuran batangnya yang bisa dibilang pendek sekali ya Yang sering tersembunyi di dalam tanah jadi gak kelihatan Sehingga hanya daunnya aja biasanya yang tampak menyembul ke permukaan Nah daun payung pertama kali ditemukan di pedalaman Sumatera pada awal abad ke-19 Oleh seorang profesor botani asal Belanda yang bernama Tijman atau Elias Teiman Johannes Sesuai dengan nama penemunya nih daun payung kemudian diberi nama latin dengan nama Johannes Tijmania altifrons Nah aduh susah namanya ya Sifat uniknya ini memang tidak tahan panas juga membuat tanaman ini hanya tumbuh di tempat-tempat yang bisa dibilang tidak terpapar sinar matahari langsung Karena memang secara umum tanaman ini biasa ditemukan di bawah naungan pohon lain Ya gitu dia sukanya yang adem-adem gitu loh guys Dan biasanya ini ada di bawah pohon rindang dan mereka ini biasanya berkelompok membentuk rumpun Sekarang daun yang daun sang ini masuk tanaman yang dilindungi dan hanya dapat ditemukan di dua tempat Yaitu ada di Taman Nasional Bukit 30 berada di Provinsi Riau dan Jambi Serta ada di Taman Nasional Gunung Leser yang ada di Kabupaten Langkat Sumatera Utara Ya selanjutnya kita juga punya tanaman endemik lainnya ke as Indonesia yaitu kayu hitam Sulawesi guys Nah tanaman ini dikenal juga dengan nama Black Ebony yang tersebar di Pulau Sulawesi Kayu hitam Sulawesi ini memiliki ciri-ciri berwarna coklat gelap agak kehitaman atau mungkin hitam belang-belang kemerahan Dan juga teksturnya halus dengan arah-arah serat kayu yang lurus atau sedikit berpadu Permukaan kayu Ebony tergolong licin ya jadi mudah banget diolah menjadi bahan untuk mebel, patung, ukiran, hiasan dinding hingga alat musik juga bisa Tinggi pohonnya ini biasanya mencapai 20 sampai 40 meter dengan diameter hingga 100 cm Karena merupakan jenis pohon yang memiliki bunga, pohon Ebony ini dapat menghasilkan biji yang biasanya dipanen dengan cara harus kita panjat Nah pohon ini termasuk tahan lama ya millennials, ia juga dapat tumbuh hingga usia 100 tahun jika memang dirawat dengan baik Gak hanya itu Ebony juga dapat tumbuh di berbagai tipe tanah mulai dari tanah yang berkapur, berpasir sampai tanah liat dan berbatu pun bisa dia Dan ini Ebony juga termasuk kayu yang awet karena memang mengandung ekstraktif yang bersifat racun terhadap organisme perusak kayu Misalkan rayap dan juga jamur kayu yang biasanya mengakibatkan struktur kayu rapuh dan bisa membusuk nih Jadi kekuatan dan kualitasnya inilah yang menyebabkan kalau pohon Ebony dieksploitasi secara berlebihan Karena memang banyak dicari ya pohon Ebony ini gitu millennials Selanjutnya kita punya tanaman yang berikutnya ini ada pohon cendana Ini juga menjadi pohon endomikas Indonesia yang dalam dunia perdagangan ini dikenal dengan nama sandalwood Aduh bau dari tanaman ini tuh baunya enak banget guys Dan ini tuh ternyata merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Malu Tenggara Barat Tapi saat pohon cendana ini telah tersebar ke beberapa wilayah di Indonesia nih sekarang Seperti ada di Bondowoso dan juga Jember khususnya di Jawa Timur Terus ada di Gunung Kidul nih di Airais Timewaja Yogyakarta juga ada Ada juga di Bali, ada di Sulawesi dan juga sekarang udah ada di Maluku Selain itu cendana juga tercatat tumbuh di wilayah Timur, di wilayah Sumba, Flores Ada di Alor, Solor, Wetar, Lemblen dan juga di Rote Dan terdapat dua jenis cendana Ada cendana putih dan cendana merah Nah kalau cendana putih nih biasanya merupakan jenis yang berasal dari Indonesia Sedangkan cendana merah berasal dari Funan dan India Wangi yang khas ini menjadikan kayu cendana digemari dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi Atau ekonomi yang tinggi gitu kan Karena kayu cendana ini kerap dimanfaatkan untuk rempah-rempah Terus bahan dupa, campuran parfum juga, aromaterapi dan warangka kris Selain itu kayu cendana juga dimanfaatkan untuk bahan bangunan Seperti mebel, furniture, terus kerajinan, karya seni, tasbih dan juga mungkin yang lain-lainnya bisa gitu Ya selanjutnya kita punya tanaman endemik lainnya khas Indonesia Ini ada pohon ulin Nah pohon ulin ini ya milenial salah satu pohon yang cukup terkenal nih Dari hutan Kalimantan Timur dengan ciri khas Kayunya ini keras dan juga kuat Warnanya gelap dan tahan terhadap air laut Sehingga tidak aneh ya namanya ini adalah pohon kayu besi Jadi wah pohon ulin, pohon kayu besi gitu Karena memang terkenal banget nih kekuatannya ya Kayu ulin ini biasanya digunakan sebagai bahan baku utama Untuk membuat rumah bagi warga Kalimantan yang bermukim Di daerah rawa dan juga perairan Bahkan hampir semua bagian rumput ini dibuat dengan kayu kuat gitu kan Atapnya juga nih dibuat dari potongan-potongan tipis kayu ulin Nah disebut dengan atap sirap biasanya orang sana manggilnya gitu kan Dan kayu besi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bangunan konstruksi jembatan Terus bisa menjadi tiang listrik atau papan lantai, bantalan rel, panjang dermaga, saluran air, juga lambung kapal Jadi kayu ulin ini bisa tetap putuh ratusan bahkan sampai ribuan tahun ya milenials Bahkan kalau dia terpendam di tanah itu tentunya usianya akan lebih lama dibanding udara terbuka gitu Karena memang pengaruh cuaca Nah jadi gak heran nih kalau di Kalimantan banyak ditemukan batang kayu ulin yang terpendam di tanah Tapi masih utuh sampai sekarang Nah kalau kita lihat nih guys ciri-cirinya tinggi pohonnya itu bisa mencapai 35 sampai 50 meter Dengan panjang batang bebas cabang 5 sampai 20 meter Yang berdiameter 60 sampai 80 cm dan juga bisa mencapai hingga 120 cm Yang pada saat ini sebenarnya semakin kita, semakin sulit sebenarnya kita dapatkan ada di hutan-hutan Kalimantan Kayu ini juga tahan terhadap perubahan suhu ya, kelembapan udara dan juga pengaruh air laut Sehingga sifat kayunya ini sangat berat dan khas Agar terpisah dari perpohonan lain dan dikelilingi jalur jalan melingkar dari kayu ulin ya Di bagian bawah pohon ulin terdapat bagian yang berlobang biasanya Dan kalau kita lihat kini populasi pohon ulin ini semakin langka dan terancam punah Di beberapa negara lain pun tidak dikatakan punah ya Hal ini terjadi akibat eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran di masa yang lalu Sehingga sekarang menyebabkan harga kayu ulin ini bisa dibilang cukup mahal untuk didapatkan saat ini Kelora ini menjadi sumber daya alam yang dilindungi di tanah air sebenarnya guys Dan perdagangan dan pemanfaatannya pun mendapat pengawasan ketat sekarang dari pemerintah Gitu Aduh ini efek di Kalimantan ini banyak banget ya Apa illegal logging yang tidak memperhatikan nih Ujung-ujungnya sekarang kita susah cari kayu ulin dan harganya semakin melambung tinggi atau mahal banget mungkin kalaupun udah ada Ya itu tadi kita sudah bahas panjang kali lebar terkait dengan tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan endemik yang ada di Indonesia Gimana kalian jadinya sekarang udah nambah wawasan kalian atau ilmu kalian dong Tentang tumbuhan endemik yang ada di Indonesia ada apa aja Dan jangan sampai tumbuhan-tumbuhan yang tadi udah Nuka sebut ini terancam punah ya millennials Ini harus kita jaga sama-sama jadinya Indonesia tetap memiliki kutan yang asri Dan ini bagus juga untuk nantinya kelangsungan ekosistem hidup dari tumbuhan-tumbuhan endemik yang ada di Indonesia Ya kalau kayak gitu kayaknya Nuka Azita harus pamit undur diri dulu untuk kalian Selamat berpuasa mudah-mudahan puasanya lancar sampai akhir ya Dan jangan lupa terus mematuhi protokol kesehatannya Nuka Azita beserta tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dulu Kita ketemu lagi di episode lain dari Items Informasi ke teman-teman millennials pastinya hanya di Mata Millennial Indonesia TV Matanya Indonesia Bye-bye Terima kasih telah menonton